Intro Assalamualaikum bro How are you today? Oke selamat datang kembali di sesi showcase map Jadi pada video kali ini Kita akan showcase map nya siapa yuk Siapa yuk siapa yuk Kalian pasti sudah tau Ya Kita akan showcase map nya Erio Indo Neverending Story episode ke 75 Wow mantap sekali Jadi ini di ruang Saya agak sedikit bermasalah ini Jadi di ruangan ini kita menemukan Ini ada beberapa sign yang di Mana disini dikatakan selamat datang di map Neverending Story dan percayalah cerita ini Tidak akan pernah selesai Amin Mantap Oke mungkin kita akan langsung saja Pertama-tama kita akan cek yang ada Di bagian bawah sini ya Di bagian sini ada ini ada silker box Kemudian ada crafting dan ada chest Yang isinya silker box semua Masya Allah Saya belum punya silker box sama sekali Karena memang saya akan belum melawan Ender Dragon Ya nantilah Mungkin setelah saya bagi-bagi map Saya akan fokus menuju ke mansion Dan lain sebagainya Lawan Ender Dragon dan lain sebagainya Oke sebelum kita naik ke sana Kita akan cek yang ada di bagian sini dulu Di sini ada ini Ada enchanting corner katanya di bagian sana Oke ini sangat kecil sekali ya Sederhana dan sangat-sangat Mantul Oke di bagian sini ada iron collector Jadi ketika kita naik Menggunakan si main ini Main apa namanya Main Ya main itu sudah Kita akan di bawah menuju ke iron collector Hasil dari farm iron nya Oke jadi begitu saja yang di bagian sini Sekarang kita akan menuju ke bagian Kiri terlebih dahulu Dan di bagian kiri Ternyata di sini ada kandang sapi Di bawah laut Aduh 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 Oke di bagian sini Oh Kok ada itu ya Ini apa kira-kira Coba kita coba cek Apa ini Itu kok ada magma belak ya Itu yang buat saya heran Ah Oke lah Saya tidak tahu apa itu Aduh Oke di bagian sini juga ada ini Kita akan tekan coba Lalu dia akan Gimana Ini Oke 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 Kita akan nyalakan saja Tidak usah kita apa-apa kan Hahaha Aduh Oh Di bagian sini ada ini Lalu apa ya Oh Di sini ada map Ya ternyata Ada petanya Sangat mantap sekali Di map build surah Kita belum membuat seperti itu Kedepan kita akan membuat Aduh Sudah malam Ternyata kita akan Ini ya Kita akan cheat Time Set Day Oke Mantul Oh Jadi Tadi kita lewat mana ya Tadi kita lewat sini Ini adalah Underwater base camp Jadi ini adalah Base campnya atau rumahnya Rumah di bawah laut Jadi pertama-tama kita akan Mulai dari sini Dan di bagian sini Kita tembus menuju Ke storage roomnya Oh jadi Yang tadi itu storage room Ternyata Mantul Mantul Oke di bagian sini ada Farm sugar can Jadi sistemnya kita Ya seperti biasa lah Sistemnya Ya begitu-begitu pokoknya Hahaha Aduh Oke sip Jadi seperti inilah Ini kayak Hotel berbintang 5 Yang menjelang tinggi Ke atas Oke sekarang Kita akan next Ke bangunan yang selanjutnya Karena kita Tidak usah berlama-lama Di satu bangunan ya Supaya kita tidak Begitu lama Di bagian sini ada bangunan Kok di sini ada Kepala ender nih Oh ini Merupakan sebuah menara Pastinya ya Oke jadi Menara ini sangat Sangat tinggi Tinggi sekali Dan di depan sana Kita menemukan Menemen kepalanya Si Erio Indo Jadi di bagian sana ini Itu merupakan Merupakan apa namanya Merupakan Mob farm Kalau tidak salah Oh iya Betul sudah Wow Keren Keren Jadi ini merupakan Pertama kalinya Saya showcase Mapnya Erio Indo Di never ending storynya Sebelum-sebelumnya Saya sering Men showcase Yang di kaleng-kaleng Bukan kaleng-kaleng Survival Jadi seperti ini Sekarang kita akan cek Ininya Di bagian sini Si mob farm ini Jadi sistemnya Saya tidak tahu Seperti apa Ya pasti rumit lah Dan saya butuh waktu Ketika Oh Jadi Bang-bang-bang itu Merupakan Ini Supaya nanti kan Mob-mob yang Ngespawn di sini Di bawah jatuh ke sana Dan dibunuh oleh Si Mambo Jumbo Jadi ternyata Begitu Ternyata Oke sekarang Saya paham Jadi seperti ini Jadi ini merupakan Desainnya Si Mambo Jumbo Kalau tidak salah Sekarang kita akan lanjut Ke Bangunan yang selanjutnya Jadi di sini Ada tangga Menuju ke bangunan itu Lalu menuju ke Iron farm Jadi iron farm ini Desainnya seperti Biasa sudah ya Seperti biasa Desain atau cara kita membuat Iron farm Jadi yang menarik Di sini adalah Desain secara umumnya Peletakan Peletakan Posisi-posisinya ini Terlihat Sangat-sangat Nice ya Oke jadi seperti ini Jadi nanti Ketika ada Iron Iron golem Yang nge-spawn di tiap Iron farm itu Dia akan dibawa Menuju ke tengah Nah dia akan dibawa Menuju ke tengah Lalu kemudian Dia akan jatuh Menuju ke sana tuh Tuh sehingga Satu tempat kita Mengambil airnya Oke ini Mantap sekali Sekarang kita lanjut Ke bangunan yang berikutnya Kita akan menuju Ke bangunan yang di bagian sini Ke sini dulu Ini bangunan apa ini Ini apa ini ya Apa ini Kok ada not blocknya Mungkin AFK fish farm Nah Saya tidak salah Ternyata saya benar Ini adalah AFK fish farmnya Mas Erio Itu Mantul 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 Mantap betul Jadi desainnya Dihiasi dengan kaca Mantul Mantul Oke dan selanjutnya Di bagian sini Ada kandang ya Kalau tidak salah Nah kan Ada kandang wool Warna-warni Mantul Oke sip 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 Lalu di bagian sini Ada apa ini Oh Ada farm kaktus Ternyata di bagian sini Oke lalu di bagian sini Wow Tuh ini kok dibuat jadi Kayak begini ya Coba kita cek Oh cuma Ya ini kayak Membentuk dinding gitu Ini ada Slime farm Ternyata Tapi slime farm Yang disini kayaknya Ini sudah jadi Nggak ya Ini apa katanya Slime chan Second point Oh second point Poin yang kedua Titik yang kedua Ah Wah Ini mantap sekali Dan Emot sekali Ini Erio Indo Ini emot sekali Kelihatannya Lalu disini ada General Ubur-Ubur General Ubur-Ubur Ini kan ada disini Tuh kan thanks for 20k rewan Semantap sekali Nah ini dia yang sangat menarik Ini adalah Jam di Apa Monumen subscriber digital Jadi ketika nanti subscribernya nambah Dia akan Tinggal Ah Salah Saya malah menganjurkannya Aduh Maaf masanya Jadi ketika ada nanti pertambahan subscriber Dia hanya tinggal Menekan tombol itu Lalu kemudian dia akan berubah menjadi Angka berikutnya Jadi seperti itu Dan Subscribernya sekarang sudah sampai Angka yang sangat Fantastis Wow Mantul sekali Saya mungkin tidak akan bisa mengejar Subscribernya Mas Erio ya Karena pertumbuhan subscriber saya Sangat-sangat sedikit Sekitar 5 subscriber sehari Ya syukurilah apa yang ada Mantap-mantap-mantap Oke selanjutnya Di bagian sini Ada apakah di bagian sini Jadi kita tidak akan bisa Secara total Mensocastnya ya Karena Waktu yang kita targetkan Juga tidak harus Dia lama-lama Kita jangan sampai berlama-lama Lalu di bagian sini Ada apa ini Nah ini ada Villager Breeder Lalu villager Di Breeder ini Akan diteruskan Menuju ke sini Lalu diteruskan Menuju ke sini Ke sini Dan disini ada pasar Ini pasarnya Mas Erio Indo Oke Sip Wow Masarnya Mas Erio Indo Ini kok Saya sudah lama sekali Tidak main-main kerb ya Karena Kesibukan Dan saya merasa Ketika saya lari kencang Ini kok Kecepatan sekali Kok kencang sekali Cara larinya Aduk Tuh kan Ini lebih kencang dari biasanya Perasaan nih Tuhan kencang sekali dia Oh dan di depan kita Disini ada Air mancur Yang sangat Memperindah dari Bahaya Itu sudah Lalu ini dia Bangunan yang sangat Bukan bangunan ya Tapi Hal yang sangat menakjubkan Pintu otomatis Ini ada tombolnya Di bagian sini Kita tekan Nah Tombol Atau pintu Berapa kali berapa Ini 4 kali 4 Mungkin ya 1 2 3 4 1 2 3 4 Wow Pintu otomatis 4 kali 4 Lalu Ketika kita masuk Ke bagian Sini melewati Pintu yang fantastis itu Kita akan menemukan Sebuah apa namanya Mana yang dibuat kemarin Ini dia nih Storage room yang Sangat besar Sekali Waduh Parah Lalu kita akan Masuk ke dalam Apakah yang akan Kita temukan Kita akan Oh Disini juga ada Pintu ternyata Oke 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 Kok ini gak anu ya Gak naik dia Kita tekan Oke Kita lihat Apakah dia akan Oh Kita tekan lagi Oke kita akan Lihat Apakah dia akan Oke Dia sudah terbuka Sepenuhnya Mantap Lalu disini ada Telur Ender Dragon Dan di bagian sini Ada Ini pokoknya ya Ini pokoknya Storage room Lalu di Bagian lantai Dihiasi dengan Karpet yang Pola warnanya Sangat menarik Sekali Wow Coba kita naik Ke bagian sini Disini kita menemukan Ini yang Pokoknya Pokoknya Ini penuh Warna sekali Di bagian atas Disini ada Kolam Kalau tidak salah Ini merupakan Bangunan yang Sangat ajaib Ada kolam Di bagian sini Tuh kan Hanya saja Disini belum ada Ikannya Oke Sip Chess-chessnya itu Dimana dia Bagian Chess-chess Untuk menaruh Blok-bloknya Dimana dia Ditaruh Oke Coba kita akan Turun Menuju ke bagian Lantai Sebelumnya Oh ini masih kosong Mungkin ke depan Oh Ben Gapit Di bagian sini Ruangannya Ben Gapit Lalu disini Ruangannya besar Ubur-ubur Atau general Ubur-ubur Coba kita akan Turun Kita akan Menemukan Ini yang tadi Chess-chessnya Oh ini Dia Ini Di bagian sini Chess-chessnya Ini kok ada Apa kok Kok kaca Ditaruh Sini kaca Satu Ini kaca Satu Loh kok kaca Semua ya Oh iya Jadi di bagian Sini merupakan Tempat penyimpanan Glass-glass Berbagai macam Glass ya Semua macam Glass Ya mantap Sekali pokoknya Lalu di bagian Sini Di sini tempat Penyimpanan Apakah Penyimpanan Blok-blok Yang terbuat Dari ini Oh Di sini ada Lifts Lalu kemudian Di sini ada Pants Ada slab Punya berbagai macam Slap Berbagai macam Stairs Dan lain sebagainya Oke lalu Di bagian sini Juga ada Di sini ada Tempat penyimpanan Berbagai macam Makanan Lalu di sini Ada berbagai macam Alat untuk Redstone Lalu di bagian Di sini ada Apa ya Oh Kayu-kayu Ternyata Oke Jadi seperti ini Saja Untuk bangunan Yang sangat Megah Dan luar biasa Besar Ini Aduh Salah Oke Kita akan terbang Selanjutnya Kita akan melihat Bangunan Yang mana Oh ini Sugarcane Farm Full Otomatis Jadi sistemnya Kayak Ini ya Itu kan Sistemnya Seperti Kok Tidak bergerak Lagi dia Oke Ya Seperti inilah Ini Sugarcane Farm Full Otomatis Lalu di bagian Sini adalah Kelp Farm Full Otomatis Kayaknya ya Yang ini Jadi desainnya Seperti ini Lalu di bagian Sini ada Apakah Di bagian Sini ada Coba kita lihat Dari bagian Sini Oh Tempat Masak Masaknya Autosum Ntar Kalau tidak Salah Ya Begitulah Lalu Selanjutnya Adalah Kita akan Menuju ke Bagian Mana Yang belum Ini Yang ini Sudah Yang di bagian Sana Sudah Yang ini Disimpan Atau Dibuat Jadi seperti Seperti ini Aduh Agak Gelap Juga Jadi Tidak Jelas Kita akan Terangkan Time Set Day Oke Sekarang Kita akan Sokes Yang di bagian Mana Belum Milih Yang ini Sudah Lalu Yang ini Sudah Kita Sokes Secara Ya Oh Ini Belum Tree farm Masa Rio Indo Jadi Disini Sudah Ada Kan Kencang Sekali Cara Larinya Kok Kencang Sekali Jadi Kan Saya Merasa Aduh Aduh Oke Jadi Desain Tree farm Jadi Seperti Ini Belum Otomatis Jadi Ini Full Manual Oke Sip Tinggal Kita Panen Panen Saja Disini Ada Burge Lalu Disini Ada Acacia Wack Lalu Itu Wack Ini Spruce Yang Belum Ada Disini Adalah Jungle Kemudian Dark Wack Selanjutnya Adalah Kita Akan Menuju Ke Bagian Sini Coba Kita Akan Ikuti Real Kereta Apa Ini Kita Akan Menuju Kemana Oleh Si Real Ini Oh Ternyata Sampai Sini Saja Hahaha Kita Akan Kembali Kita Cek Cek Bangunan Mana Saja Oh Ini Apa Ini Oh Gerbang Ya Gerbang Yang Tadi Ini Bangunan Yang Belum Kita Cek Ini Saya Rasa Sudah Semua Bangunan Sudah Kita Cek Ya Kayaknya Jadi Saya Rasa Ini Sudah Fix Apa Lagi Ini Pasarnya Sudah Ini Sudah Coba Kita Coba Perjalan Lewat Jembatan Ini Tuh Kan Kencang Sekali Kencang Sekali Kan Larinya Hahaha Kalau Kita Ke Bagian Sini Kita Akan Di Bawa Menuju Ke Mana Di Bawa Menuju Ke Si Pumpkin Bukan Pumpkin Tapi Cactus Farm Full Otomatis Oke Yang Belum Saya Rasa Ini Sudah Semua Ya Oke Jadi Mungkin Untuk Episode Kali Ini Atau Sesi So Map Mas Ario Indo Episode Ketujuh Lima Ini Kita Cukupkan Sampai Disini Aja Dan Ketika Ada Hal Yang Saya Lewati Atau Belum Saya So Saya Mohon Maaf Atas Hal Itu Karena Saya Tidak Tahu Pasti Lokasinya Jadi Mungkin Bisa Kalian Komentar Kasih Tahu Saya Di mana Titiknya Sehingga Nanti Secara Saya Bisa Menelusur Oke Jadi Sekian Untuk Saya Sese So Kesempat Ini Jangan Lupa Klik Subscribe Like Comment Share Terima Kasih Banyak Telah Menonton Terima Kasih Telah Menjadi Penonton Setia Oke Jangan Lupa Klik Subscribe Like Comment Share Wassalamualaikum Wabarakatuh